Intro Hey, hello Kembali lagi di channel Spoilermoon dan kita akan bahas lagi kelanjutan video di part sebelumnya Di part sebelumnya, rombongan kaisar iblis Shao Cheng telah menemukan pintu masuk menuju ke alam nether Namun seperti yang direncanakan oleh Sovan, mereka tidak pergi sendiri Karena pada saat itu, kaisar judi pun datang Ya, Sovan memasang umpan dan kaisar judi memakannya Namun yang ada di luar prediksi Sovan, ternyata umpan itu tidak hanya dimakan oleh kaisar judi Tetapi juga tamu yang tidak diundang yaitu Yan Huang Yang mana dia juga berdatang bersama dengan Meng Xiao Feng Mau tidak mau disini Sovan harus improvisasi Apalagi dia juga sangat marah ketika melihat King Chen ada di samping Meng Xiao Feng Ya, cuman Sovan masih belum bisa bertarung dengan Meng Xiao Feng sekarang Dan nanti akan ada bagian di mana Sovan akan berhadapan dengan Meng Xiao Feng Lalu kemudian, di bagian akhir Sovan dipaksa untuk pergi menuju pintu ke alam nether oleh Meng Xiao Feng Dan saat ketika dia bersiap-siap, rupanya Juju langsung melompat dan mendahului Sovan Melihat itu Sovan mau tidak mau langsung mengikutinya dari belakang Ya, di part kali ini kita akan melihat apa yang akan terjadi pada Sovan serta Juju Yang mana di bagian ini, kalau menurut Arne Ada kemiripannya sebenarnya dengan cerita dari Teodiki ataupun dari Shaolin Kayaknya memang basic komik atau novel Cina itu ya Muter-muter disitu aja gitu Meskipun ada eksekusi yang berbeda gitu Ya, Fafifunya udah kepanjangan Mari langsung aja masuk ke part 250 Dan part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 1225 sampai 1229 Setelah jiwa Juju masuk Sovan segera mengeluarkan jiwanya dan bergegas mengejar Juju Kemudian kedua jiwa itu memasuki pilar cahaya putih Dan kemudian gelatan cahaya melesat seperti sebuah teleportasi Hal itu segera dikonfirmasi oleh Zhao Zheng Jiwa mereka tidak hancur, tapi diteleportasikan Artinya spekulasi dari Steward Zhu memang benar Dia sungguh jenius Dia bisa memecahkan teka-teki ini dengan baik Dan bahkan masuk ke Laut Nether tanpa kesalahan Pai Li Yu Yu pun mengangguk dan menyetujui pernyataan Zhao Zheng Sedangkan Yan Huang dia segera berseru Tuan Seng Sepertinya tidak ada masalah Baik untuk kita segera pergi sekarang Kamu benar Kaisar Iblis Ikuti aku dan masuk ke sana Kata Meng Xiaofeng Tuhanku Kenapa Anda memilih Kaisar Iblis? Saya juga ingin pergi ke alam Nether Protes Yan Huang Yan Huang Kamu adalah kepercayaan ayahku Karena itu aku bisa meninggalkan tubuhku padamu Jika kau ikut pergi bersamaku Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Iblis Saat aku ataupun kamu tidak ada di sini Jika tubuh fisik kita mati Maka kita akan mengalami kerugian yang besar Karena itu lebih baik kau tetap ada di sini Kata Meng Xiaofeng dengan tegas Tuhanku bijaksana Saya akan tinggal di sini Kata Yan Huang sambil memuji Namun wajahnya terlihat masam Meng Xiaofeng kemudian berbalik dan berkata dengan dingin Lalu Seperti yang kamu katakan Sepertinya bocah sialan itu memang spesial untuk King Chen Jika dia masih hidup Jika dia masih hidup maka dia hanya akan menjadi batu sandunganku di masa depan Bahkan jika dia hanya berada di ranah penempaan tulang Dia harus disingkirkan Tuhanku Tapi jika Anda menyingkirkan sovan Saya khawatir hubungan Anda dengan King Chen akan semakin retak Kata Yan Huang Aku bukan orang bodoh Lagipula laut nether pasti bukanlah dunia yang kecil Dan selama itu juga aku akan mengambil kesempatan dan memenggal kepalanya Kata Meng Xiaofeng yang penuh dengan niat membunuh Kalau begitu saya percaya akan kebijaksanaan Tuan Xin Kata Yan Huang sambil membungkukkan badan Raja Iblis ikuti aku Kata Meng Xiaofeng yang kemudian segera duduk Dan mengeluarkan jiwanya Mau tidak mau Zhao Cheng pun segera mengeluarkan jiwanya dan menyusul Meng Xiaofeng Lalu keduanya pun masuk ke dalam pilar cahaya dan menghilang dalam sekejap Di sisi lain dua sosok Bermandikan cahaya datang ke sebuah wilayah yang sebagian besar ditutupi oleh kabut Tapi salah satu di antara mereka terlihat kaget dan berkata Eh kita masih dalam wujud manusia kita Ah syukurlah aku tidak berubah menjadi teratai putih Aku takut kamu tidak bisa mengenaliku Katanya Lalu kemudian sosok yang lain berkata Ya mungkin karena kita sekarang ada di alam nether Jadi kita tetap dalam wujud manusia kita Dan Kenapa kamu berlari untuk menggantikanku Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu Kata sosok itu yang tidak lain adalah Sovan dan memarahi King Chen Ini King Chen menundukkan kepalanya dan tampak agak malu Sebelum masuk aku tidak terlalu memikirkannya Tubuhku bergerak sendiri dan aku tidak tahu apa konsekuensinya Ya kamu memang tidak berubah Kata Sovan sambil menggelar nafas dan tersenyum bahagia Kemudian Sovan melangkah maju dan meraih pinggang Juju Juju sama sekali tidak menolaknya Bahkan dia bersandar tanpa sadar Dan bibinya pun mulai memerah Tapi tiba-tiba Juju teringat akan sesuatu dan menengok ke atas Ngomong-ngomong jangan salah paham Salah paham tentang apa? Wajah Juju semakin memerah Itu tentang Meng Xiaofeng Aku tidak ada hubungan apapun dengannya Sebelumnya dia datang ke sekteku Dan sejak itu juga dia selalu menempel padaku Bahkan sebelum sampai tempat ini Dia meraih pinggangku dengan paksa Dengan kemampuanku aku tidak berdaya dihadapannya Lagipula aku Kamu kenapa? Kamu sudah punya pacar? Kata Sovan menggoda Juju Wajah Juju pun memerah dan Seperti keluar asap dari wajahnya Setelah mendengar ucapan dari Sovan Tapi tidak ada menyangkalan darinya Malah dia sedikit menganggu Setelah itu Juju berkata Tapi orang itu terlalu mendominasi Dia sama sekali tidak peduli akan perasaanku Dia mengganggu ku setiap hari Sama seperti hari ini Dia memaksa untuk memelukku Andai aku bisa melepaskan diri Gua harap Kamu tidak salah paham akan hal ini Karena aku tidak ada hubungan apapun dengannya Aku tidak akan salah paham Kata Sovan dengan santai Lagipula bagaimanapun Juju tetaplah Juju Dan hati Juju hanya untuk Sovan Sovan sejak awal sudah tahu akan hal itu Jadi dia tidak terlalu memikirkannya Mendengar apa yang diucapkan oleh Sovan Juju pun menganggu dan tersenyum Terima kasih Sovan Katanya Tidak masalah Jawab Sovan dengan santai Hmm Sejak kapan alam nether menjadi taman cinta Sebuah suara dari orang tua Masuk ke telinga Sovan dan Juju Dan juga dibarengi oleh energi dao Yang menyebar ke segala arah Tentu Juju dan Sovan terkejut Dan segera menoleh Aneh Apa ada manusia yang bisa hidup di alam nether Kata Sovan Manusia Apa kau pikir aku ini manusia Tunggu Kenapa kalian bisa berpikir aku manusia Apakah kalian manusia Kata orang tua itu dengan ramah Cucu pun segera menganggu Tentu Kami adalah manusia Eh Manusia memiliki jiwa dan fisik Tempat ini bukanlah untuk manusia Tempat ini adalah tempat Untuk segala sesuatu yang telah mati Kata orang tua itu Sovan pun mengerutkan keningnya Dan buru-buru bertanya Senior Tempat ini Apakah tempat berkumpulnya jiwa dari makhluk yang sudah mati Apakah mereka juga akan dilahirkan kembali nantinya Ya kurang lebih Seperti yang kau katakan Mereka semua yang mati akan berproses di tempat ini Dan menyeberangi laut nether Setelah sampai di ujung jalan mereka akan dilahirkan kembali Tetapi selama perjalanan itu Mereka harus melepaskan semua Kenangan Kebahagiaan Kesedihan Dan segala sesuatu yang mengikatnya Di kehidupan sebelumnya Sehingga setelah semua selesai Mereka akan menjadi suci Dan kemudian direinkarnasikan Kata orang tua itu Mendengar itu Sofan mengerutkan keningnya Apakah ada jiwa yang tidak mau menyeberangi laut ini Tentu ada Mereka adalah orang yang enggan untuk melaluinya Mereka tetap memilih disini Dengan semua kenangan selama kehidupan mereka sebelumnya Orang-orang ini biasanya adalah para pasangan seperti kalian berdua Selain itu Menyeberangi laut ini tidaklah mudah Bahkan jika mereka berhasil menyeberangi laut ini Namun masih belum melepaskan simpul di kehidupan sebelumnya Mereka tidak akan bisa direinkarnasikan Malahan jiwa mereka akan dihancurkan Karena itu sangatlah sedikit dari mereka yang memenuhi syarat Untuk dilahirkan kembali Jawab orang tua itu sambil tertawa Mendengar penjelasan itu Sofan merenung Dia tiba-tiba teringat akan teknik kultivasi yang diajarkan Paman Yuan Bagaimanapun konsep dari alam nether ini Mirip dengan apa yang diberikan oleh Paman Yuan Dimana mereka harus kembali ke dasar dan melepaskan segala sesuatu Konsep ini seperti metode pencerahan Dan selama dia tidak bisa melepaskan semuanya Dan kembali ke titik awal Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan Setelah memikirkan itu Seolah ada dentingan di kepala Sofan Itu adalah tanda bahwa dia mengalami pencerahan lagi Namun sayangnya Dia belum bisa berlatih saat ini Dia akan menyimpannya untuk nanti Setelah itu orang tua itu pun perlahan tersenyum dan berkata Jadi apa kalian ingin menyeberangi lautan? Atau kalian memilih untuk tetap tinggal di sini Dan menjadi penghuni tetap tempat ini? Senior Kami bukan jiwa orang mati Kami datang ke tempat ini Karena kami ingin pergi ke Dojo, Kaiser Ming Hmm? Jadi kalian datang dalam bentuk jiwa? Benar sekali, Senior Oh, kalian manusia-manusia lucu Kalian memiliki jalan menuju surga Tetapi kalian malah memilih pergi ke neraka Aku benar-benar tidak paham dengan cara berpikir kalian Padahal sudah jutaan tahun tidak ada yang datang ke tempat ini Tapi Kalian datang dengan kesadaran penuh Aku tidak percaya bahwa manusia memang sungguh serakah Kata orang tua itu sambil menggelah nafas Karena kalian sudah datang ke tempat ini Maka akan kuberi tahu pada kalian Jika kalian ingin mencapai Dojo Kaiser Ming Kalian harus melewati tiga gerbang yang dijaga oleh tiga orang jenderal yang ada di sana Mereka adalah orang-orang hebat di masa lampau Karena itu juga Kalian tidak akan bisa melewatinya dengan mudah Maka akan kuserahkan untuk tetap di sini Lagi pula kalian dapat hidup bersama selamanya Untuk apa kalian mengikuti keserakaan kalian dan mencari kehancuran Jika jiwa kalian hancur Kalian tidak akan pernah bisa terlahir kembali Kata orang tua itu Cucu tampak khawatir Lalu memandang orang tua itu dan berkata Senior Kami berubah pikiran Kami tidak ingin pergi ke Dojo Kaiser Ming Biarkan kami meninggalkan tempat ini Mendengar ucapan cucu Orang tua itu menggelah nafas Alamnya tersulit untuk didatangi Tapi yang lebih sulit adalah pergi dari tempat ini Jika kamu ingin kembali Maka kamu harus melewati Dojo Kaiser Ming Jika tidak Maka kamu akan terjebak di sini selama-lamanya Lalu perlahan tubuh fisikmu juga akan mati Dan akhirnya Kau hanya akan menjadi hantu gentayangan seperti sebelumnya Apa? Jadi untuk kembalipun kami harus mencapai Dojo Kaiser Ming? Kata Juju dengan wajah kesal Tapi Sofan tersenyum sedikit dan mendekat Juju Tidak masalah Selama kita bersama Hidup atau mati kita Tidak ada bedanya Bukankah sebelum mencapai tempat ini Kita sudah melakukannya bersama Cucu menoleh Sofan dan dengan terseduh dia mengangguk Setelah itu Terdengar lagi suara Jika kalian memang mau pergi ke sana Maka mungkin kalian punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan orang tua itu Sekarang kalian bebas memilih yang mau kalian lakukan Perlahan suara itu semakin jauh dan akhirnya menghilang Hei pak tua Apa kau tidak peduli pada kami? Teriak Juju Tapi tidak ada jawaban sama sekali Sofan melirik Juju dan sambil tersenyum dia berkata Dia datang hanya untuk memperingatkan kita Selama kita menyebrang Maka kita mungkin akan bertemu dengannya lagi Ayo pergi Sofan meraih binggang Juju dan kemudian terbang melewati lautan di bawahnya Orang-orang terkejut Tunggu bagaimana bisa kamu terbang disini? Sofan tertawa Entahlah mungkin itu karena sekarang aku adalah jiwa Jadi aku pun bisa terbang Selalu di bagian romance itu ada gangguannya Dan kali ini pengganggunya tidak lain adalah jiwa dari binatang roh yang tinggal di Laut Nether Sosok itu adalah naga banjir Dia adalah jiwa dari binatang roh tingkat 10 Dan tanpa basa basi saat Sofan sedang lewat di atasnya Dia langsung melahap Sofan dan Juju lalu menelannya Sofan sendiri merasakan kedengkian dan api petir hitam keluar dari pupil kiri matanya Segera perut dari jiwa naga banjir itu meledak Dan Sofan pun keluar dari sana Melihat semua itu Juju kagum dan berseru Wow Sofan kamu sungguh kuat Naga banjir adalah binatang roh tingkat 10 Kita ditelan olehnya Tapi bagaimana bisa kita keluar dengan begitu cepat? Bagaimana caramu melakukannya? Sofan tersenyum Aku juga tidak tahu Sejak aku berada di sini Sepertinya kemampuanku menjadi lebih kuat Juju menatap Sofan dengan perasaan kagum dan curiga di saat yang bersamaan Namun dia tidak berani bertanya lagi Setelah itu Laut Nether pun mulai bergejolak Dan seluruh binatang roh yang ada di Laut Nether menjadi marah Karena rekannya dibunuh dengan begitu mudah Semuanya segera keluar dari laut dan hendak menyerang Sofan bersamaan Cucu berseru Gawat Sofan Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan di antara mereka ada jiwa dari binatang roh tingkat 12 Matilah kita Tidak perlu takut Aku hanya perlu menghancurkan mereka semua Kata Sofan dengan santai Lalu kemudian pupil kiri matanya Memercikkan api petir hitam Di saat mereka melihat kilatan di pupil kiri mata Sofan Seluruh jiwa dari binatang roh itu langsung membeku dan ketakutan Salah satu dari mereka segera membungkuk dan berseru Tuan Anda utusan dari leluhur Feng Tian Kami tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di tempat ini Maafkan atas kelancangan kami yang baru saja menyinggungmu Sekali lagi Cucu tercengang Tapi Sofan segera memahami situasinya Bagaimanapun pupil kirinya itu adalah pemberian Feng Tian Sedangkan semua jiwa binatang roh yang ada di sini adalah penghuni laut Alias bawahan Feng Tian Bahkan jika mereka sudah mati Mereka tidak akan berani lagi mengabaikan keberadaan Sofan Karena memiliki berkah dari Feng Tian Yang adalah leluhur mereka sendiri Tapi Sofan untuk memastikan bertanya Kalian semua sudah mati Jadi apa kalian masih mematuhi? Perintah dari senior Feng Tian Tuan kami adalah binatang roh penghuni lautan Bagaimanapun leluhur Feng Tian adalah leluhur kami Bahkan jika kami sudah mati Kami akan tetap memenuhi perintahnya Apa Anda adalah utusannya? Jika memang demikian Maka kami akan mengikuti perintah Anda Kata jiwa binatang roh tingkat 12 Dengan penuh rasa hormat Tuan, apakah leluhur masih hidup sekarang? Kata salah seorang jiwa yang ada di sana Lalu segera yang lainnya pun menatap Sofan dengan penuh harapan Sofan pun berkata dengan ringan Senior Feng Tian masih hidup di dalam pengasingan Sebelumnya mata kiri ku sempat terluka parah dan mengancam jiwaku Pada saat itu senior Feng Tian tanpa ragu menyelamatkanku Dengan mengorbankan bola mata miliknya sendiri Benarkah? Itu artinya kebencian leluhur pada manusia sudah dihapuskan Kami pun senang mendengarnya Kata salah satu dari mereka Yang lain pun segera mengikuti dan mengangguk bersamaan Tuan, mengapa Anda ada di sini? Apakah ada yang bisa kami bantu untuk Anda? Kata jiwa binatang roh tingkat 12 Sofan kemudian mengangguk Aku di sini untuk pergi ke dojo kaisar Ming Bisakah kalian menunjukkan jalannya padaku? Mendengar itu para binatang roh saling bertukar pandang Lalu salah satu dari mereka berkata Tuan, sebenarnya kami di sini Dan diberi tugas untuk menghalangi siapapun yang ingin pergi ke tempat itu Tapi karena Anda adalah utusan dari leluhur Feng Tian Anda bisa melewati kami Tapi setelah melewati kami Anda masih harus melewati tiga gerbang yang dijaga oleh tiga orang dari zaman kuno Kami tidak bisa membantu apapun ketika Anda sudah sampai di sana Tidak masalah Maka antar aku ke gerbang pertama Aku akan mengurus sisanya Baik, silakan naik ke punggung saya, Tuan Segera jiwa binatang roh kelas 12 itu bersikap seperti kuda yang patuh Dalam sekejap, rombongan itu bergegas menuju gerbang pertama Mereka sudah seperti konvoy dengan jumlah masa yang tidak terhitung jumlahnya Juju melihat Sovan dengan penuh kekaguman Bagaimana tidak di mata Juju Sovan hanyalah ahli di ranah perempaan tulang Dan berperan sebagai pengurus rumah tangga Tapi rupa-rupanya Sovan juga adalah tangan kanan kaisar iblis Lalu berkah yang dia miliki juga bukanlah berkah sembarangan Termasuk kali ini Dia bisa menggerakkan begitu banyak jiwa dari binatang roh Dan semuanya mematuhinya Itu bukanlah kekuatan yang bisa dibandingkan dengan orang suci dimanapun Sovan sungguh luar biasa Setengah jam kemudian Sovan bersama dengan rombongan Sampai di depan sebuah gerbang raksasa Yang tingginya hingga puluhan kaki Meski berdiri di atas laut Gerbang ini dapat kokoh dan tidak tergoyahkan Tuanku, kita telah tiba Ini adalah gerbang pertama Gerbang Batian Kata jiwa binatang roh itu kepada Sovan dengan hormat Tuanku, gerbang batian ini membutuhkan kekuatan yang tiada habisnya untuk membukanya Setelah gerbang dibuka Anda baru saja bertemu dengan jenderal yang menjaganya Dulu ada banyak orang di ranah sain yang mencoba untuk membukanya Tapi tidak ada yang bisa membukanya Kata binatang roh yang ada di sana Cucu semakin khawatir Bahkan jika cucu tidak mengatakannya Sovan sudah bisa tahu dari mimik wajahnya Jangan khawatir Bahkan jika orang-orang itu tidak bisa membukanya Bukan berarti kita tidak bisa Aku akan mencobanya Kata Sovan Kata Sovan sambil tersenyum Dia kemudian maju dan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga Namun pintu itu sama sekali tidak bergerak Sampai Sovan kehabisan nafasnya dan akhirnya berhenti sejenak Sovan bergumam Mungkin dia harus mengerahkan semua kekuatan fisiknya Sovan mengayunkan lengan kilinnya Dan segera aura merah memancar keluar Kembali Sovan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga Lengan kilin semakin lama semakin mengencang Dan cahaya kemerahan yang mengerikan pun menyebar Kekuatan terus meledak-ledak Bahkan lingkungan sekitar seperti terdistorsi Tapi disana sama sekali tidak ada pergerakan Nah Di sisi lain Pai Liyu dan Suang R Yang sebelumnya menjaga tubuh Sovan Dengan tenang pun terkejut Karena tiba-tiba saja tubuh Sovan berketar Dan lengan kanannya juga memancarkan cahaya kemerahan Melihat hal ini Pai Liyu menjadi panik dan menatap Suang R Aku akan pergi Kamu berjagalah disini Segera Pai Liyu duduk Dan jiwanya masuk ke dalam pilar cahaya itu Sedangkan Suang R Menjaga kedua tubuh yang ditinggalkan Penghuninya Kembali ke alam nether Kini Sovan masih berusaha mendorong pintu itu lagi Bicakan kaki mulai retak Dan lautan pun mulai berketar Banyak binatang roh tingkat terendah Mulai ketakutan dan berlari Tapi bagaimana Sekuat apapun Sovan mendorongnya Tidak ada pergerakan sedikit pun Jujang melihat Sovan berjuang sendiri Dia merasa iba Dia segera memaju dan membantu Sovan Tapi setelah setengah jam berlalu dan tidak ada yang terjadi Akhirnya Sovan berhenti dengan nafas terengah-engah Sovan berkata Lupakan Sepertinya gerbang ini tidak akan bisa digoyahkan dengan kekuatan fisik Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat saja Pupil kiri mata Sovan kembali mengeluarkan kilatan api petir hitam Dan dia berseru Api petir hitam terbakarlah Segera api petir hitam melonjak dari pupil kiri mata Sovan Dan mengenai permukaan gerbang itu Ledakan besar terjadi dan segera lubang Sebesar 2 meter terbentuk di depan semua orang Melihat ini semua jiwa binatang roh pun berseru Mereka memuji Sovan dan semakin banyak yang berkata Kalau utusan dari Feng Tian memang luar biasa Bahkan setelah jutaan tahun Pintu itu tidak pernah terbuka Kali ini pintu itu justru dilubangi secara paksa Bahkan jika mereka tidak yakin boleh dilewat dengan cara seperti itu Tapi tetap saja itu menakjubkan Tuan, semoga beruntung Kata jiwa binatang roh tingkat 12 Dan juga diikuti oleh yang lain Yah, sampai jumpa Kata Sovan Sovan segera meraih pinggang King Chen Dan masuk ke dalam gerbang itu Di saat itu para jiwa binatang roh masih terus membicarakan Sovan dengan penuh kekaguman Tapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara yang berat Berani sekali kalian merusak gerbangku dan masuk dengan cara yang curang Kalian akan menyesalinya Mendengar itu seluruh jiwa binatang roh pun langsung ciut serta gemetar Sama halnya dengan cucu yang langsung berlindung di belakang Sovan Tapi tentu tidak untuk Sovan Dia maju selangkah dan mengepalkan tangannya Senior, kami datang untuk pergi Bukan untuk mendapatkan warisan Kaiser Ming Kami hanya ingin kembali hidup-hidup Bahkan jika anda memiliki maksud tersembunyi dengan menempatkan gerbang itu Tapi saya tidak punya waktu untuk memecahkannya Sekarang saya disini Saya harap senior dapat memaklumi Dan kemudian melanjutkan ujian kami Ujian orang tua ini adalah melewati pintu gerbang Baidyan Tapi, jika kamu melewatinya dengan curang seperti ini Maka orang tua ini tidak bisa menganggap apa yang kamu lakukan itu sah Karena itu kau tidak akan bisa pergi dari tempat ini Kata orang tua itu Senior, kalau begitu bagaimana jika kami melewatimu? Kata Sovan dengan percaya diri Melewati ku? Maka kau harus mengalahkanku Katanya sambil menyeringai Senior, bercanda Bagaimana mungkin saya mengalahkan anda? Kata Sovan dengan ketir Jika kamu melewati gerbang itu dengan benar Maka, kamu tidak perlu melawanku Tapi karena kamu bertindak curang Maka kau harus mengalahkanku sebelum kau bisa lewat Katakan keputusanmu sekarang Jawab orang tua itu Sovan mengelah nafas dan kemudian mengepalkan tangannya Kalau memang begitu, mohon bimbingannya, senior Begitu selesai mengatakan ini, Sovan segera menghentakkan kakinya dan melesat ke depan dengan lengan kilim miliknya Tiba-tiba tubuh Sovan terpental tanpa ia sadari Seolah ada yang memukulnya dengan keras Sovan sampai harus jungkir balik beberapa kali Sampai akhirnya dia bisa berhenti Wajah Sovan pun menjadi kusam Mau tidak mau, dia merasa terpukul Padahal dia ingin menyimpan banyak kartu truf di sakunya Tapi jika seperti ini, jelas itu akan sangat sulit Cucu yang melihat Sovan tak berdaya, dia segera maju Bagaimanapun dia pikir dia adalah ahli di ranah kuiwan yang jelas lebih baik daripada Sovan Gingchen segera berlari ke depan Dan melihat itu Sovan pun berteriak Gingchen jangan Lalu kemudian, orang tua itu melirik ke arah cucu dan berkata Gadis kecil, kau tidak ada hubungannya Menyingkirlah Orang tua itu menjentikkan jarinya dan cucu langsung terpental jauh Dan kemudian menghilang dari pandangan Sovan Gingchen, kemana kau mengirimnya? Teriak Sovan dengan wajah kesal Tujuanmu, Dojo Kaisar Ming Aku bukanlah orang jahat Jadi karena itu Aku mengirimkan gadis kecil itu ke tempat tujuanmu Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka kamu harus segera melewati ku Karena meski gadis itu ada di Dojo Kaisar Ming Tapi aku tidak tahu apa yang akan orang tua itu lakukan padanya Kamu harus segera bergegas Kata orang tua itu sambil tertawa Sovan kini mengertakkan giginya Tahap pertama mata dewa Kong Ming Teleportasi instan Kata Sovan yang dibaringi dengan sebuah cincin emas yang melingkar di pupil kanan matanya Segera Sovan berpindah ke belakang orang tua itu dan dia langsung mengaktifkan Tahap kedua mata dewa Kong Ming Menghancur langit Segera api petir hitam seperti pilar melesat ke arah orang tua itu tanpa penundaan Apalagi jarak mereka terlalu dekat Sehingga tidak mungkin untuk menghindar Padahal keras terjadi Api hitam membakar sekitar Dan orang tua itu tidak cidera sedikitpun Seolah-olah ada pelindung yang melindungi tubuhnya Bahkan jika serangan Sovan sangat kuat dan tidak bisa dihindari Tapi kekuatan melindung orang tua ini jauh lebih kuat Sehingga dia tidak panik sama sekali Bahkan kini dengan santai dia melihat Sovan Mata dewa Kong Ming Kekuatan Gilin Dan api petir hitam Sepertinya kamu bukanlah orang biasa anak kecil Tapi sayang sekali kekuatan saja tidak akan cukup untuk melawanku Kebijakanmu masihlah sangat tumpul Dengan apa yang kau miliki sekarang Kau tidak akan bisa melewatiku Karena itu kembalilah Orang tua itu mencetikkan jarinya Lalu gelombang kejut yang mengerikan melesat ke arah Sovan Sovan mengertakkan giginya dan segera mengayunkan bila pedang untuk bertahan Namun itu bukanlah dao pedang biasa Kali ini yang Sovan gunakan adalah dao pedang penghancur yang ia pelajari dari Jiantong Ledangan terjadi dan Sovan berhasil menahan serangan itu Namun Orang tua ini tertawa dengan keras Sepertinya kamu memang memiliki beberapa bakat Bahkan kau juga memahami dao pedang Meski itu tidak sebaik milik kaisar pedang Ya kurasa sudah cukup untuk sekarang Kembalilah Tiba-tiba orang tua itu sudah ada di hadapan Sovan Dan dia meletakkan dua jari di dainya Dan Sovan langsung terdorong ke belakang dan melesat seperti meteor Sovan dalam sekejap dikirim kembali melalui lubang yang ia buat di gerbang batian Sovan tersungkur di depan para jiwa binatang roh Tuhan apa anda baik-baik saja Teriak mereka dengan khawatir Sovan mengertakan gigi dan perlahan bangun Siapa orang tua di dalam itu Mengapa dia begitu kuat dan dia juga tahu tentang kekuatan kaisar surga Kaisar pergerang serta binatang suci kilin Itu Para jiwa binatang roh pun menjadi ragu-ragu Kenapa kalian tampak ragu-ragu Bukankah hidup mati kalian milik senior Feng Tian Kenapa kalian juga takut pada orang tua ini Maafkan kami tuan Lelur Feng Tian mengetahui orang tua ini Namun kami tidak bisa mengalahkannya Itu adalah larangannya Jadi begitu Dengan kekuatan ini orang tua itu pastilah orang suci Gemam Sovan yang tidak bisa mendapatkan jawabannya Para binatang roh pun melihat ke arah Sovan Lalu dengan ragu berkata Tuhan anda harus tahu bahwa senior di dalam tidak dengan sengaja mengertak anda Hah? Apa maksudmu? Benar tuan Jika senior di dalam sengaja mengertak anda Maka dia pasti akan menghancurkan anda dengan segera Selain itu kemampuan Tuhan yang bukanlah lagi di tingkat orang suci Sovan mengerutkan keningnya Perbedaan levelku dengannya terlalu besar Tapi jika memang orang tua ini berada di ranah orang suci Maka setidaknya aku harus bisa menahannya Apalagi jiwa roh tingkat 12 seharusnya masih bisa bersaing dengannya Tapi kali ini dia adalah yang agung Dia mengendalikan semua kekuatan unik Dan itu artinya dia Tuhan ku Anda sudah menyadarinya Tapi itu bukanlah dari murud kami Anda telah menjebak dan kesadaran anda sendiri Kata jiwa binatang roh itu sambil mengkonfirmasi Aku mengerti Kata Sovan sambil mengganggu Dia menyadari siapa yang ada di balik layar Maka dia tidak bisa melakukannya dengan barbar Akhirnya Sovan melangkah maju ke arah lubang yang sudah berlubang Perlahan dia menutup matanya dan mengambil nafas panjang Sovan mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh pintu gerbang itu Jika orang tua itu tidak bisa kulawan Namun memberikan jalan Artinya ada jalan lain yang bisa kutempuh Mungkin aku harus menemukan jalannya itu Sovan menarik nafas panjang sekali lagi Perlahan pikirannya menjadi tenang dan dia tidak memikirkan apapun Tapi yang menajubkan Perlahan pintu dari laut nether pun mulai terbuka Di dalam gerbang orang tua itu tersenyum Seperti yang diharapkan dari anak ini Setelah dia menekan kesombongan dan ketidaksabaran miliknya Dia bisa memiliki pemahaman yang luar biasa Satu jam, dua jam, tiga jam berlalu Pintu masih belum benar-benar terbuka Namun Sovan masih seperti menemukan sesuatu Pemahamannya terus berkembang saat dia melepaskan segalanya Sampai akhirnya Kerotak Pintu gerbang besar itu benar-benar terbuka lebar Sovan menggelar nafas panjang Dan merasa kekayaan konsep yang ia miliki sekarang Tanpa banyak basa-basi Segera Sovan masuk dan bertemu Orang tua yang sebelumnya Saat Sovan melihat wajah orang tua itu Dia terlihat berbeda Lalu dengan suara berat Orang tua itu berkata Kamu menang Kamu bisa melewati tahap pertama Dan Sovan pun Telah melewati gerbang pertama Namun dia terpaksa berpisah dengan King Chan Karena King Chan dikirim ke 7 KSR Ming Jadi pada akhirnya Sovan harus segera menyelesaikan Dua gerbang lainnya Supaya bisa segera menyusul King Chan Nah kita akan bahas lagi kelanjutannya di part berikutnya See you again Di next video Dan bye